Itu semua perbandingnya satu-satu-satu gitu. Tapi poros aja dia nggak? Ini sangat menginspirasi sekali, Pak. Karena bisa ditanam ibaratnya di halaman kayak gini juga tumbuh dengan sumpah. Iya, bagus. Terima kasih telah menonton! 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 Satu, dua, tiga Kehalangan kepanangan pak Oh kehalangan Yang ini pak gede Satu, dua, tiga Ini hasil panen tadi Belum full mateng Cuman minta pasungkawa Untuk dia dipanen awal Karena musim hujan Dan ini daunnya ada yang keserang Keserang jamur sebagian Tapi masih selamat Banyak yang keserang duluan Karena pasungkawa mungkin mengurangi Intensitas untuk penyemprotannya Di saat mau panen Jadi supaya berinya gak kena Fungisida maupun insektisida guys Satu dompolnya lumayan Besar sekali guys Cukup ini buat Panen sekeluarga Apalagi ini lebih Lebih banyak ya Ada waktu kemarin Lebih dari 50 dompol Untuk panen pertama Dan panen keduanya Ini udah cukup banyak Yang ini gede nih Ini lebih gede Tuh Dengan jempol Untuk saya sampaikan Yang teman-teman semua Yang punya Tanaman anggur Dan sedang dibuahkan Itu wajib Kalian aplikasi Kalsiumnya Supaya gak gampang Pecah Dan kalau buahnya digoyang Itu gak gampang rontok Kalau kurang kalsium Itu buahnya bisa senyum Sendiri guys Pecah Apalagi kalau yang kulitnya Tipis ya Ini nijinnya tergolong tipis Kulitnya Tapi lumayan Tahan crack Nah ini selesai Panen Lumayan Masih belum full Semua Karena potes pucuknya Om Sungkawa Bertahap Jadi ada pembuahan Bertingkat Sehingga buahnya pun Dia Tidak sama matangnya Ada yang matang duluan Ada yang belum Nah ini sesi Untuk panen ketiga ya om Ya Jadi Tadi kita panen sama Teman-teman Saudara kita Sama Tetangga ya mungkin Nanti yang Memerasakan Jadi Sebenarnya dapat Banyak tadi ya om Cuman udah pada Diambil Dibagiin Nah ini sisa yang Tahap ketiga Selanjutnya Ini luar biasa Sekali Sebenarnya Kalau Enggak telat nyemprot Ini Daunnya masih bagus Harusnya ya om Cuman karena Telat nyemprot Hujan terus Tidak dinaungin Nah tanpa naungan Tapi saya Salutnya disini om Disini Dia anggurnya Enggak banyak yang Pecah ya Masih selamat Masih bagus Karena kalsiumnya cukup Karena kalsium tadi Diberikan cukup Pada saat Buah Masih membesar Karena membutuhkan Kalsium lebih Nah sekarang Udah Mulai Veration Ini Nizinanya Cantik sekali Apalagi Sebelah sini Ukurannya besar Terlindung oleh Plafon ya Plafon rumah Jadi Agak aman gitu Daunnya juga Aman sekali Enggak kena jamur Buahnya juga Mulus kan gitu Beda dengan yang di tengah situ Terkena hujan langsung Jadi ya Lebih parah gitu Baik teman-teman Jadi rencana saya ini Setelah semuanya panen Tuntas Saya akan istirahatkan dulu Karena sekarang pun saya sudah stop Untuk Pemetesan pucuk ya Jadi Terakhir Ini Yang Masih Apa itu Belum Ini ya Paling muda gitu Baru Ini stop Nanti setelah Mungkin panen Tuntas semua Mungkin satu bulan ke depan Setelah itu saya istirahatkan Di bulan Januari ya Baru Februari Nanti Akan saya mulai Pembuahan lagi Supaya di bulan 5 Bisa berbuah banyak lagi Bisa panen lagi gitu Pas lebaran gitu ya Ya karena pohon itu Guys Butuh istirahat Setelah berbuah itu Jangan dipaksakan berbuah lagi Efeknya Nanti akan Ke batang ya Ke batang jadi terganggu Pertumbuhannya Nah nanti setelah panen Ini sekitar 4 minggu lagi ya om Kurang lebih Sampai matang full semua Baru nanti kita pruning lagi Dan diistirahatkan ya om Setelah dulu sebulan Januari ya Januari setelah nanti Panjang lagi Baru kita pruning beberapa bulan kemudian Oke om Mantap banget ini Panennya Semoga bisa lebih banyak sih Nah insya Allah Nanti yang di bawah itu Sudah pada tumbuh ya di bawah Bunga-bunganya Cuman Ada yang Baru bawa Ada yang enggak juga ya Karena nutrisi di musim hujan itu Rentan sekali habis oleh Air hujan ya Oke pokoknya Sekian dulu Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati